Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Akhirnya saya kesana, bisnya udah jalan Saya telpon Darul Mustafa Minta dikirimin kendaraan Yang dateng bis yang tadi Isinya 60 orang Saya sendirian naik di bis tersebut Kan udah kosong, udah pada berangkat semua Di tengah jalan ada perempuan berhentiin mobil Berhentiin bis tersebut, dia pun masuk Seneng banget saya, ada temannya Saya pun menyapa beliau Saya bilang, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya sebenarnya kepengen ngajakin ngobrol Tapi lisannya sibuk berzikir Jadi saya gak mau ganggu Dia duduk di bangku depan Dekatnya pintu itu Saya duduk di belakangnya Bis pun melaju dengan kenceng Tiba-tiba lagi bis kenceng Ada anak lari lewat di jalanan Nyebrang jalanan Bisnya takut nabrak tuh anak Dia ngerem dengan sangat mendadak Membuat saya Waktu itu saya kurus Teman-teman saya sekalian Itu saya kepegangan-pegangan sama itunya Sama pegangan depan itu Itu aja tuh Kepala saya tuh terbentur Sama bangku yang di depan saya Sementara si ibu Dua di depan saya itu Seseorang ibu yang ada di Dua baris depan saya Terjungkal Teman-teman saya sekalian Terjungkal Kepalanya terbanting Kemudian dia jatuh Di tangganya bis tersebut itu Dia kayaknya mau mempertahankan Diri gitu ya Dia pegang Pegangannya bis tuh ada tuh Pegangan pintunya tuh Ternyata pegangannya itu Ada besi yang menonjol Sehingga masuk ke tangannya Berdarah-darah Dilepaskan lagi Kebanting lagi Ketika mobil berhenti Bis tersebut berhenti Perempuan tersebut Dengan darah-darah Di badannya Karena berdarah-darah Tangannya Pas Ada di depan saya Perempuan tersebut Dengan mulut Yang tersenyum Dengan pandangan Bahagia Dia bilang Alhamdulillah Makasih ya Allah Engkau begitu Baik Dan dermawan Saya pas lihat Dia senyum Terus ngomong gitu Jangan-jangan Ada yang kena Sarafnya nih Ada orang Kesakitan Kayak begitu Mestinya Badannya Pasti ngilu-ngilu Sakit-sakit Bentur-bentur Berkali-kali Teman-teman Dan dia senyum Lebar Dengan dia bilang Alhamdulillah Makasih ya Allah Makasih ya Allah Engkau begitu Baik pada Hambamu Saya tanya dia Bagaimana kabarmu Dan dia bilang Alhamdulillah 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 Rabbuna Karim Allah Tuhan kita Baik banget Ya nak Saya heran Dia gak bilang Ya udah sabar ya nak Gak apa-apa kok Misalnya gitu Enggak Alhamdulillah Rabbuna Karim Tuhan kita Baik banget Ya nak Saya bilang Baik gimana Menurutmu Dia bilang Nak Kamu gak pernah Baca Hadisnya Nabi Allah Apabila Cinta Kepada Seorang Hamba Allah Menguji Hamba tersebut Dibuat Sakit Hamba tersebut Dibuat Susah Hamba tersebut Karena Allah Sangat Mencintainya Kita Barusan Dicinta Sama Allah Makanya Allah Ngasih Kita sakit Kayak gitu Tadi Alhamdulillah Makasih Ya Allah Makasih Ya Allah Makasih Ya Allah Saya hari itu Turun dari bis Saya Ngajar Habis Setelah saya Saya pulang Saya makan Saya hadir rohah Malam Sholat Jamah Dan sebagainya Sampai Malam Sampai Besok Pagi Saya gak bisa Tidur Saya Malu Saya Menangis Panjang Malam Malu Kepada Allah Ya Allah Ada Hamba Hambamu Di atas Muka Bumi Ini Yang Mengerti Mensyukuri Sakit Sebagaimana Orang Lain Mensyukuri Sehat Ada Hamba Hambamu Di atas Muka Bumi Yang Ketika Diberi Ujian Berupa Kesulitan Mereka Menikmatinya Selayak Orang Lain Menikmati Kemudahan Di atas Bumi Ini Ada Hamba Hambamu Yang Mengerti Berterima Kasih Atas Hal Tidak Menyenangkan Dalam Hidup Mereka Sementara Saya Bukannya Berterima Kasih Atas Kenikmatan Yang Allah Berikan Kerjaan Saya Justru Berkeluh Kesah Setiap Ujian Seket Kecil Apapun Datang Menghampiri Hidup Saya Saya Tuliskan Kisah Kisah Itu Di Buku Bidada Di Bumi Pertama Dia Bilang Ketika Saya Sampai Di Cerita Itu Ustazah Air Mata Saya Tak Berhenti Mengalir Dan Itu Adalah Kali Pertama Dalam 15 Tahun Saya Menangis Sebelum Sebelumnya Saya Rasa Air Mata Saya Kering Hati Saya Begitu Hampa Saya Selalu Menyalahkan Allah Subhanahu Wta'ala Atas Ujian 15 Tahun Lalu Yang Datang Dalam Kehidupan Saya Saya Tak Berhenti Henti Menghujat Allah Atas Kisah 15 Tahun Yang Lalu Itu Dan Anak Saya Saya Jadikan Sebagai Sarana Saya Untuk Semakin Menyalah Nyalahkan Allah Atas Buruknya Takdir Yang Dia Pilihkan Untuk Saya Saya Menangis Jadi Jadinya Kemudian Untuk Kali Pertama Dalam Hidup Saya Saya Memutuskan Untuk Berwudu Mandi Kembali Kemudian Saya Melakukan Satu Hal Yang Tak Pernah Saya Sangka Akan Saya Kerjakan Seumur Hidup Saya 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 Terima Terima Sampai Terima